Halo semua, salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Vels Lifestyle. Tuan-tuan dan perempuan semua, sebelum ini kita digemparkan dengan sebuah perjumpaan, satu perjumpaan di antara Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dan juga Dr. Mahadir yang juga adalah bekas Perdana Menteri. Menurut seorang pemimpin dari Amanah, beliau berpendapat bahwa gerakan ataupun pakatan mahzab di antara Mahadir dan juga Hadi Awang adalah satu pakatan yang boleh memporak perandakan kerajaan yang bertujuan menjatuhkan kerajaan. Nah tuan-tuan dan perempuan semua, hari ini pula terdapat satu dapatan saya yang amat menarik dari Twitter yang menunjukkan gambar tersebut. Ada Setiausaha Agung PAS, Takiyodin Hassan, ada gambar Hadi Awang, Presiden PAS dan juga Tunduk Temahadir. Dan dalam caption dari Twitter itu, dari Twitter, Buletin RMS, Buletin RMS alias Raja Muhammad Syahrim, beliau berkata dalam caption gambar tersebut, Alhamdulillah, beberapa MP Perikatan Nasional yang turut menolak kerjasama dengan gerakan tanah air telah berjumpa pemimpin kerajaan untuk menarik diri dari Perikatan Nasional. Jadi persoalannya tuan-tuan dan perempuan semua, adakah apa yang dinyatakan oleh Buletin RMS dari Twitter ini benar ataupun mungkin tidak benar juga? Jadi dalam kenyataan beliau, beberapa ahli Parlimen Perikatan Nasional yang turut menolak kerjasama GTA telah berjumpa pemimpin kerajaan untuk menarik diri dari Perikatan Nasional. Nah persoalannya tuan-tuan dan perempuan semua, persoalan yang amat besar di dalam kenyataan beliau ini, siapakah ahli Parlimen Perikatan Nasional itu yang berjumpa dengan pemimpin kerajaan yang menyatakan bahwa mereka berjumpa untuk menarik diri dari Perikatan Nasional. Nah di dalam entry Twitter Buletin RMS, terdapat banyak komen yang amat mengejutkan, terdapat banyak komen yang menarik. Ada yang kata, berkenaan dengan Tuan Dr. Mahadir, Seorang negarawan sanggup melakukan apa saja demi menyelamatkan diri sendiri dan gunakan nama bangsa untuk mengelirukan rakyat. Ayuh Malaysia jangan mudah terpedaya, cukuplah Tuan Mahadir, jasamu amat besar, masih tak cukupkah? Ada juga kata, adakah Tuan Mahadir, Salon Perdana Menteri ke-11? Demi mendapatkan kuasa, nampaknya parti sanggup buat apa saja. Selepas pilihan rakyat umum ke-14, mereka ada mengadap Tuan Mahadir. Selepas PRU-15, sekali lagi mereka mengadap Tuan Mahadir. Mungkin mereka mengharap tuah berulang. Nah, persoalan yang bermain di pikiran saya, Tuan-Tuan dan Bapak-Bapak. Kalau benar apa yang dinyatakan oleh Buletin RMS ini, beberapa MPPN yang turut menolak kerjasama dengan GTA telah berjumpa pemimpin kerajaan untuk menarik diri dari Perikatan Nasional. Adakah bermakna Muhyiddin Yassin sebagai pengurusi Perikatan Nasional akan berhadapan dengan penarikan sokongan ataupun ada lagi ahli parlimen di dalam pembangkang di dalam Perikatan Nasional akan menarik diri dan menyokong penuh kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nah, jadi ini menjadi persoalan ramai. Adakah ini disebabkan Tuan-Tuan Mahadir yang berjumpa dengan Hadi Awang sebagai timbalan pengurusi Perikatan Nasional juga yang menyebabkan beberapa MPPN yang menolak kerjasama dengan GTA berubah fikiran dan berjumpa dengan pemimpin kerajaan untuk menarik diri dari Perikatan Nasional. Nah, jadi ini menjadi persoalan dan menjadi teka-tekilah adakah benda ini benar ataupun tidak. Jadi, saudara-saudara, apa komen Anda? Sekian saja teruskan bersama di dalam channel ini. Nantikan info yang seterusnya. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara, tuan-tuan, dan bapak-puan, selamat datang ke channel Vels Lifestyle. Sebelum ini, Malaysia digemparkan. Perdana Menteri Anwar Ibrahim digemparkan. Dengan sebuah gerakan ataupun satu plot untuk tumbangkan, gulingkan Anwar Ibrahim, menggulingkan kerajaan yang ada hari ini. Nah, saudara-saudara, kita juga dapat mendengar beberapa kabar angin ini di mana kononnya plot ini dibiayai oleh Mahathir dan juga Daim Zainuddin. Jadi, di dalam ulasan yang terkini berkenaan dengan plot ini, walaupun belum ada pengesahan siapakah yang mengetuai plot ini, adakah benar Dr. Mahathir membiayai gerakan ini dan juga bersama dengan Daim Zainuddin, dan juga adakah 10 ahli parlimen BN itu sudah didedahkan identiti mereka. Jadi, itu menjadi persoalan. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan, nama-nama semua, akhirnya sebelum ini juga Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, telah membuat pengakuan bahwa memang ada konspirasi untuk menjatuhkan kerajaan. Namun, kita dapat lihat Datuk Seri Anwar Ibrahim sangat optimis, sangat yakin bahwa kerajaan hari ini tidak akan mudah ditumbangkan. Walaupun ada desas-desus kabar angin, memang ada gerakan tersebut. Nah, saudara-saudara hari ini, satu lagi berita susulan yang pasti menggemparkan seluruh Menteri Kabinet di dalam kerajaan perpaduan, lagi-lagi menggemparkan seluruh kepimpinan Perikatan Nasional dan parti-parti di dalam pembangkang dan parti yang tidak menyokong pimpinan kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nah, jadi ini pasti mendiamkan, menutup mulut musuh-musuh Datuk Seri Anwar Ibrahim di mana Sultan Ibrahim sudah bertita gerakan tumbang kerajaan sudah-sudahlah menurut Sultan Ibrahim. Nah, bagi saya ini pasti satu tita yang pasti menggemparkan, yang mengejutkan siapa sahajalah pemimpin ataupun individu ataupun pihak yang cuba mengguling kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam sebuah artikel, Sultan Johor Sultan Ibrahim Iskandar menyuarakan kebimbangan susulan desas-desus perhubung isu kestabilan kerajaan yang terus kedengaran meskipun sudah enam bulan PRU 15 Pilihan Raya Umum berlalu. Sultan Ibrahim menitahkan supaya rakyat, ekonomi, kesejahteraan, dan kemakmuran negara seharusnya perlu diutamakan. Rakyat telah menaruh harapan tinggi dalam Pilihan Raya Umum ke-15 dan telah memberi undi mereka kepada 222 wakil rakyat untuk mengembalikan kestabilan politik negara. Namun sehingga kini, 222 ahli parlimen ini masih tidak dapat bersepakat sehingga ada gerakan yang cuba menggagalkan kestabilan yang sedang dibina. Keadaan sebegini adalah tidak sihat untuk semua lapisan negara baik dari segi sosial, ekonomi, maupun kedudukan kita di peringkat antarabangsa. Sudah-sudahlah sampai bila lebih 30 juta rakyat Malaysia rendak menanggung keadaan sebegini. Ekonomi perlu dipulihkan. Kesejahteraan dan kemakmuran negara mesti diutamakan titah baginda melalui kenyataan yang dimuat naik di Facebook. Ahli Majelis Pimpinan Tertinggi Bersatu Dr. Muhammad Faiz Naaman dilaporkan memberikan bayangan gerakan bagi menumbangkan kerajaan bukan satu spekulasi malah ia diketahui pemimpin tertinggi dalam kerajaan. Beliau dilaporkan menyefatkan angka 126 yang dimuat naik dalam satu hantaran di Facebook sebagai signifikan sehingga mencetuskan kemarahan penyokong kerajaan perpaduan. Saya kira angka ini signifikan hingga ramai cybertroopers pro kerajaan meroyan di laman Facebook saya. Saya pikir pihak sebelah sana kerajaan perpaduan pun tahu kebenarannya. Jadi saudara-saudara, angka 126 ini menjadi persoalan adakah PN sudah cukup kerusi 126 ataupun mungkin PN yang kekurangan kerusi ataupun mungkin ada ahli parlimen dari PN yang berpindah ataupun melompat ke kerajaan menyokong penuh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nah, jadi tentu orang-orang semua akhirnya Sultan Ibrahim bertitang gerakan tumbangkan kerajaan sudah-sudahlah menurut Sultan Ibrahim. Jadi saudara-saudara apa komen anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang lain. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe.